assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya channel KangSahrul83 kali ini saya akan mencoba untuk membahas cara koneksi cdi di attack yang versi android dan cara settingnya oke kebetulan ini saya pakai yang socket shogun oke saya akan mencoba untuk mengkoneksikan dengan hp android saya disini saya pakai adapter jadi tidak di motornya hanya sebagai tutorial saja oke saya hidupkan hp saya kita cari aplikasinya aplikasi ini biasanya kita dapat ketika kita membeli cdi di attack yang versi android oke sekarang saya buka aplikasinya sebentar saya akan mulai dari awal oke kita buka kembali aplikasi di attack android series disini kita lihat sudah nyala cdi kita buka aplikasinya seperti ini masih pairing kita tunggu koneksi sampai sukses oke ketika ada connecting file kita masuk ke bluetooth oke oke kita pilih yang dokter api kita hapus penyandingan dulu kita hapus penyandingan dulu kita tunggu oke oke disini sudah muncul dokter api kita sandingkan oke sudah terkoneksi ini kita buka kita buka dari awal nah ini kalau sudah lampu nyala hijau nah biru ini untuk tanda kalau cdi nyala atau power yang hijau ini terkoneksinya bluetooth antara cdi dengan perangkat android kita oke disini ada beberapa menu ada edit mode disini edit mode curve nya disini ada beberapa tab tabel istilahnya ya bukan tabel sih angka-angka nomor satu itu nah ini angka RPM RPM yang depan itu angka pengapian nah jadi nanti disini kita bisa setting satu persatu terus disini ada unit info unit info unit info ini seputar informasi tentang cdi di attack terus ada kembali ke setelan pabrik atau reset ke awalnya disini akan terus nah disini kita bisa memilih kurva yang sudah kita setting misalkan kurva 1 nah disini selected terus kurva 2 disini selected jadi kita bisa nanti kita edit kurva 1 sedemikian rupa kurvanya atau angka-angkanya terus kurva 2 dan selanjutnya kebetulan kebetulan disini saya taruh di kurva 4 nah jadi disini ada beberapa warna untuk yang kurva 1 warnanya biru tua eh biru muda terus kurva 2 kuning kurva 3 ungu dan kurva 4 ini ungu jadi kurva disini yang kurva 4 sampai 18 ribu limiternya untuk kurva 2 dipatok 13.500 oke jadi misalkan kita mau edit di RPM 8.000 sampai 9.000 8.000 sampai 9.000 disini saya coba 8.000 nah 8.000 tinggal kita masukkan angkanya misal anggap aja 40 oke terus kita lihat nah disini sudah berubah jadi 40 jadi CD ini juga selain setting dengan Android pakai aplikasi Android juga sudah mendukung live tuning nah disini kita bisa setting yang lain-lain untuk yang versi Pro ini apinya bisa kita pakai mode normal dan mode Pro sebelum sebetulnya untuk CD ini bisa untuk all motor misal soket Shogun ini saya pakai di Satra FU tinggal kita masukkan deltanya atau radigri-nya sesuai dengan radigri FU nah disini ada beberapa pengaturan limiter 1 tipe limiter 1 limiter 2 tipe limiter 2 dan seterusnya oke nanti kita akan coba di motornya sekian untuk apa namanya video singkat tentang CDI karya anak bangsa dari Jawa Timur khususnya Kota Madiur nanti kita coba di motornya sangat-sangat walk it dengan harga 1 jutaan oke terima kasih jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima